Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini saya mau ngasih tau Ngasih tau ke teman-teman cara nambang Nambang itu mencari Lebih dalam lagi Keyword iklan Shopee Ini berlaku buat teman-teman yang belum dapet GMV Max Masih main manualan Ini caranya Oke, kita mulai aja Mungkin agak panjang ya video ini Nggak lebih dari 10 menit Nanti kita akan praktek sama-sama Jadi konsep dulu Konsepnya gini Jadi kalau misalkan kita input keyword ya Keyword di Shopee Itu ada yang kita input Ada yang realnya Jadi contohnya Saya input laptop Keyword yang saya input Karena pencariannya luas Oh iya Ini Cara nambang ini hanya berlaku Jika teman-teman mainnya Pencarian luas ya Kalau pencariannya spesifik Mungkin Mungkin agak kurang berlaku Mungkin ya Jadi yang kita input Lalu realnya itu berbeda Mungkin sama Mungkin banget berbeda Misalkan laptop Nanti yang realnya itu Yang di input customer itu Atau calon customer itu mungkin Laptop Asus Laptop Acer Atau kita input misalkan Gamis Mungkin aja yang realnya itu Gamis pria Gamis wanita Itu beda-beda Jadi ada yang input Ada yang real Jadi kita inputnya A Bitnya A Keluarnya A aksen B Keluarnya B aksen Dan seterusnya Nah dari keyword-keyword itu Kalau kita mengevaluasi Niklan itu simple sebenarnya Konsepnya Prakteknya nggak simple Yaitu buang yang jelek Lanjutkan yang bagus Nah dari semua ini Biasanya saya akan melakukan Buang yang jelek dulu Nah buang yang jelek Nggak akan saya bahas disini Yang mana yang jelek Nggak akan saya bahas disini Mungkin akan kepanjangan Nah buat teman-teman yang penasaran Buang yang jelek itu apa Rasanya saya sudah pernah bikin videonya Tapi kalau banyak yang penasaran Insya Allah saya bikin lagi Tuliskan di komentar di bawah Oke Nah untuk konteksnya video ini Bagaimana kita melanjutkan yang bagus Jadi dari A, B, C, D, E ini Mungkin yang bagusnya C sama D Nah si C aksen sama D aksen ini Karena ini tahu kita bagus Karena berbeda kan Sama yang kita input Ini kita input lagi Kita input lagi Alias kita bid lagi Di keyword tersebut Nah bagus itu apa Bagus itu apa Kalau kriteria saya Pertama conversionnya Harus lebih dari 0 ya Alias yang keyword Ada penjualan Walaupun cuma 1 Kedua yang CTRnya Di atas 10% Itu angka saya Teman-teman bisa Ya bisa googling sendiri Ya bukan googling Bisa eksperimen sendiri Yang bagus itu CTRnya berapa Conversionnya berapa Kalau angka saya sih Conversion di atas Di atas 0 Alias conversion minimal 1 Saya bid ulang Lalu CTRnya 10% Saya bid ulang Di semua kategori Saya pakai kayak gini Kalau teman-teman silahkan Yang intinya Yang menurut teman-teman CTRnya bagus berapa Karena kalau teman-teman Memang biasanya CTRnya di 20% Kan 10% itu jelek Atau Yang biasanya main di CTR 0,5% 10% mungkin Ke nggak realistis Jadi tergantung ke Teman-teman Tapi kalau saya angkanya segitu Oke nah hasilnya gimana Ini akan saya kasih lihat Hasilnya Sebentar mana ya Nah Ini hasilnya Karena belakangan pakai GFV Max Jadi ininya rata Kayak gini Hasilnya ini yang lumayan Ini yang lumayan Toko saya namanya Baji Yuli Ini lumayan Terus ada satu lagi Toko saya yang Mbun Shop Ini Ini bagus banget sih menurut saya Tapi ya itu Rata disini Satu minggu terakhir Nggak ada penjualan Ini juga Eh nggak ada Nggak ada iklan Satu minggu terakhir juga Nggak ada Ini semua gara-gara GFV Max Jadi saya pakai GFV Max sekarang Jadi kalau teman-teman Yang nonton ini GFV Max GFV Max nya udah kebuka Mending tutup aja lah Video ini Nyalain GFV Max aja Simple Ini yang lumayan bagus Pakai metode yang Tadi saya Saya Kesampaikan konsepnya ya Buang yang jelek Uang yang jeleknya belum saya sampaikan Atau di video saya yang lain Sama lanjutkan yang bagus Ini yang hasilnya lumayan bagus Eh bagus ini bagus Ini lumayan bagus Tapi ada juga yang biasa aja Ini biasa aja nih Ini tokono nya Soner Asia Jualannya Quran Roasnya 3,81 Sebulan terakhir Agak lumayan Mulai naik 4,14 Seminggu terakhir Tengkurap Nggak jalan Nah Ini Saya berani bilang Dengan gaya Metode tadi Metode ini Hasilnya kayak gimana Bagus banget Jelas enggak ya Bagus banget Belum tentu Ini tanda tanya Sorry bukan jelas enggak Tapi belum tentu Biasa aja Belum tentu Tapi kalau jelek banget Enggak Dengan metode yang Saya lakukan tadi Saya sudah pakai metode itu Udah lama banget Saya belum 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 berhasil Dapat jelek banget Jelek banget tuh gimana Roasnya di bawah 2 Misalkan Sedangkan saya lihat Banyak teman-teman seller Yang roasnya kadang ada yang 1 Ada yang 0, Aduh Saya praktekan Metode ini Jadi kalau jelek banget Saya yakin Saya cukup yakin Dengan metode ini Jelek banget Enggak akan kesampaian lah Tapi minimal Biasa aja Kayak yang Yang tokoh saya ini Ini sebenarnya masih boncos ya Roas 3,8 Ini masih boncos buat saya Tapi kalau jelek banget Roas 1 Itu jelas nggak Oke Sekarang kita praktek Nih baru konsepnya aja Udah 5 menit Jadi harap bersabar Kita praktek Kita langsung praktek Saya cobain Kayak ini deh Nah Caranya itu kita download datanya Saran saya jangan download Data 3 bulan kayak gini Data sebulan juga Menurut saya terlalu berat ya Terlalu lama loadingnya Saran saya seminggu Kita cari ya Yang datanya seminggu ya Oh ini tengkurap Nggak ada iklan Nah ini seminggu Ini roasnya 5 Caranya gimana Kita download si data keywordnya Di halaman pencariannya Kita download Nah ini aja yang seminggu aja Agak lumayan lama nih Apalagi sebulan Biasanya saya udah kesel Udah refresh-refresh Kalau sebulan nggak Jadi Saran saya Metode ini dilakukan Seminggu sekali aja cukup Lalu ini buka hasil downloadnya Ini hasil downloadnya dibuka Nah Teman-teman kemungkinan besar File-nya nanti akan kayak gini Nggak perlu panik Ini bukan error atau gimana Ini karena settingannya Laptop atau komputernya teman-teman Koma itu adalah Koma Ya kebalik antara titik dan koma Ada standar US Standar Indonesia kan beda ya Kalau di kita kan di Indonesia Koma itu ya koma Kalau di luar negeri Standar nasihat internasional Koma itu adalah titik Non-non paham ya Titik dan koma itu kebalik-balik Jadi kalau nemuin kayak gini Nggak usah panik Ini saya pakenya PPS Tapi kalau pakai Excel Harusnya sama aja Klik data disini Lalu nih ada pilihan Text to column nih Klik aja text to column Lalu pilih delimited Lalu next Lalu cari koma Ini mungkin agak-agak Ada perbedaan layout sama Excel Tapi intinya sama aja Lalu udah finish Nah ini lambat Nah langsung berubah Jadi rapi kayak gini Jadi semua Semua keywordnya Ini muncul Nah tadi yang saya bilang Ada A sama A aksen Yaitu ini nih teman-teman Nah Eh eh salah Nah ini keyword yang saya bid Al-Quran seserahan Hasil pencariannya Yang di input tuh Al-Quran Terus Al-Quran seserahan Al-Quran kecil Kelihatan nggak ya Saya zoom dulu deh Nah Eh eh Nah Ini yang tadi saya bilang ya Balik lagi tadi A Ini A Ini A aksen Nah cari yang bagus Carinya gimana Langsung aja Disini di header-nya ini Urutan kata pencarian Pilih aja filter Cari filter Nah filter Terus Saya akan mencari Yang konversinya minimal 1 Alias yang 0 saya buang Oke 0 saya buang Ini semua yang Ada pencarian Eh ada penjualan Ada konversinya Nah ini semua Ini saya input ke Eh Seller center-nya Ini langsung tambah kata kunci Eh mana ya Oh nggak ada Karena ini lagi nggak aktif Pokoknya iklannya nggak bisa jalan Jadi tambah kata kunci Itu saya bid Satu-satu semua Yang ada penjualannya Nah hati-hati Ini kadang Eh Apa ya Kadang yang kita bid itu Udah Udah ada keywordnya Jadi bulak-balik Bulak-balik Oh ini udah ada Ternyata Oh ini udah ada Tapi yang jelas Saya cobain aja Saya bid lagi Untuk kata kunci-kata kunci Yang udah ada pencariannya Terus Ada juga kata kunci Yang menurut saya bagus Eh Meskipun nggak ada penjualan Tapi CTR-nya bagus Yang CTR-nya bagus Nih Langsung saya Filter yang 0 doang Yang 0 doang Terus saya cari Tingkat konversi Jumlah klik Nih Persentase kliknya Saya akan pilih Yang di atas 10 Biar gampang Uncentang aja Yang di bawah 10 Nah Nah ini Saya uncentang Yang di bawah 10 Nah ini semua Yang CTR-nya Di atas 10 Sebenarnya Ada di bawah nih Sebenarnya teman-teman Bisa filter by value Ya misalkan Lebih besar dari berapa Lebih besar dari berapa Ini saya contoh aja Biar cepat Yang 5-nya Saya harus hapus dulu Wah Lama-lama-lama Ntar Nih ya Saya contohin Mana ya di WPS tuh Options Ya lupa lah Kalau di Excel Lebih mudah Tapi karena saya pakai WPS Jadi ini nggak Nggak muncul Harusnya ada Kalau lebih besar Sambar dengan 10 Itu ke filter Klik OK Nah ini kayak gini Ini yang Yang di atas 10 Biasanya saya bit ulang Semuanya Semuanya saya bit ulang Gitu teman-teman Dan hasilnya kayak tadi Dibilang Bagus banget Nggak Dibilang biasa aja Mungkin ya Tapi saya bisa jamin Jelek banget Nggak akan Nah Ini kan agak ribet Satu-satu ya Nah saya sebenarnya Udah bikin template-nya Teman-teman Buat teman-teman Ini caranya Saya langsung aja Kalau saya Udah punya template-nya Control A Hasil ini Lalu saya buka Template yang Sudah saya buat Saya pakainya Google Sheet Langsung input aja Di sini Saya input Saya hapus dulu Data sebelumnya Lalu saya input Angkanya yang tadi Nah ini lebih praktis Karena saya udah Ngerjainin udah lama Bikin template-nya juga udah lama Jadi nggak perlu pakai filter tadi Makanya saya lupa pas Pakai WPS Gimana Lebih besar dari 10-nya Gimana caranya Harusnya ada caranya ya Cuman saya nggak tahu pakai WPS Saya biasanya langsung pakai Google Sheet aja Lalu ini udah di input Hasil download-nya Nanti result-nya Seperti ini teman-teman Nah Ntar masih loading Nah ini udah keluar Hasilnya yang konversinya Satu terus CTN-nya 10% Ini adalah Otomatis Kalau saya buat ini Otomatis kayak gini Dan biasanya Kadang kalau pakai format ini Saya nggak semuanya sih Sebetulnya Karena ada yang impression-nya Ini Al-Quran 4 custom nama Impression-nya baru satu Udah 100% CTR-nya ini Biasanya nggak saya bid Tapi biasanya saya Susur dari yang atas dulu Karena ini berurut Berdasarkan impression ya Kelihatan nggak ya Kelihatan Jadi dengan input Ini input Kata kunci dari Shopee tadi Hasilnya adalah Seperti ini Nanti muncul Keyword-keyword Yang ada konversinya Jelas yang ada konversinya Ini saya bid semuanya Terus yang CTR-nya di atas 10% Biasanya saya pilah-pilah lagi Ada yang pakai feeling Ada yang biasanya Kalau dibawa impression 10 Nggak saya bid Tapi tergantung juga Tergantung keyword-nya apa Nah hati-hati Kalau teman-teman yang manual Yang manual itu Datanya itu Banyak duplikasi Contohnya nih A aksennya Hasil pencariannya Al-Quran nih Tapi Keyword yang kita bid adalah Al-Quran seserahan Tapi ada juga Hasil pencariannya Al-Quran A aksennya ya Tapi yang kita bid Al-Quran hantaran seserahan Nah ini hati-hati Ini karena banyak duplikasi Nah kalau Pakai template yang saya buat ini Ini udah di agregasi semuanya Jadi ini akan saya bid Kemungkinan Berapa keyword nih Nih Segini keyword Akan saya bid Kalau dosen pemimpin skripsi Saya juga nggak nyangka Ada keyword kayak gini Makanya yang penting ini Kenapa disebut nambang keyword Banyak sekali keyword-keyword Yang kita nggak nyangka loh teman-teman Malah lagi ya contohnya ya Ya begitu Nah buat teman-teman yang mau mudah Seperti ini Tinggal download Terus input ke sheetnya Boleh banget Beli aja template saya ini Saya jual Templatenya murah banget kok Paling 100 ribu aja lah 100 ribu Nanti file-nya akan saya copy Terus saya share ke emailnya Teman-teman silahkan pakai Seumur hidup Jadi Sebenarnya konsepnya kan gampang ya Kalau teman-teman manual pun bisa Jadi nggak harus beli template tersebut Tapi kalau mau mudah Mau mudah bisa banget Beli template ke saya ini Cek aja di ginirozeki.com Bisa Whatsapp ke saya Harganya saya jual 100 ribu aja Oke Itu aja video ini Cara nambang keyword di Shopee Mudah-mudahan ada manfaatnya Silahkan yang mau Ngerjain manual silahkan Mau pakai template saya Ya Alhamdulillah banget Thank you banget Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh